Intro Empat pemilat yang bakal tampil di derby Della Madonina, A9 vs Intermila Situasi menarik akan terjadi di derby A9 vs Intermilan Dengan dua sosok di Milan yang pernah membela Inter Dan dua nama Dine Razuri pernah membela Rosuneri Dengan situasi ini, tensi panas pun diyakini akan terjadi A9 sebagai tuan rumah tentu ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka Sekaligus mengintip peluang mengkudeta Napoli dari puncak klasmen Sebaliknya, Intermilan membidik kemenangan demi menjadi tim pertama Yang mengalahkan Rosuneri musim ini sekaligus memperkecil jarak mereka di klasmen Liga Italia Di sisi lain, situasi menarik juga akan mewarnai derby Milan ini Pasalnya empat pemilat yang akan terlibat dalam laga dini hari nanti Tercatat ada dua nama di tubuh AC Milan musim ini yang pernah membela Intermilan Dan sebaliknya, ada dua sosok di skuad Nerasuri yang pernah membela Rosuneri Yang pertama ada Hakan Calanaglu Seperti diketahui, Hakan Calanaglu sempat membela AC Milan selama empat musim Sebelum menyeberang ke Intermilan secara gratis pada bursa transfer musim panas kemarin Seiring dengan berakhirnya kontraknya, musim lalu Hakan Calanaglu sukses mencetak 9 gol dan 12 asis Dari 43 pertandingan untuk Milan Yang membuatnya secara total mencetak 32 gol dan 48 asis dari 172 pertandingan selama empat musim Musim ini, ia tampak masih kesulitan beradaptasi di Inter Meski jadi anelan Simon Inzaghi Calanaglu baru mencetak 1 gol dan 3 asis dari 11 laga di semua kompetisi Ia juga belum pernah tampil penuh 90 menit di 11 laga tersebut Yang kedua ada Matteo Darmian Nama kedua di skuad Intermilan yang pernah membela AC Milan adalah Matteo Darmian Ia didatangkan sebagai pinjaman dari Manchester United musim lalu sebelum dipermanenkan musim ini Belakangan ini, ia berhasil menggusur Denzel Dumfries sebagai pilihan utama di sektor wingback kanan Darmian adalah alumni Akademi Rossoneri yang kemudian menjalani debut di tim utama pada tahun 2007 ketika baru berusia 17 tahun Sayangnya, selama 3 musim ia hanya mencatatkan 7 penampilan Sebelum dipinjamkan ke Padevo pada 2009-2010 dan dijual ke Palermo musim berikutnya Yang ketiga ada Zlatan Ibrahimovic Dari kubu A9, nama pertama yang ketahui pernah membela Intermilan adalah Zlatan Ibrahimovic Sang penjerang gaik tercatat, sempat membela Nerazzurri selama 3 musim pada 2006-2009 Dan menghadirkan 3 gelar Serie A Italia Selepas dari Inter, Zlatan Ibrahimovic hengkang ke Barcelona sebelum bergabung ke A9 musim kemudian Zlatan bertahan 2 musim bersama Milan, kemudian berpetualang bersama PSG, Manchester City, La Galaxy hingga akhirnya kembali ke Rossoneri sejak musim 2019-2020 Yang terakhir ada Stefano Pioli Nama kedua di kubu Milan yang pernah membela Inter bukanlah sosok pemain, melainkan pelatih Stefano Pioli Stefano Pioli bergabung dengan A9 pada Oktober 2019 menggantikan Marco Giampaolo Ketika itu ia berstatus menganggur setelah meninggalkan posnya sebagai pelatih Fiorentina pada April 2019 Sebelum membusut Fiorentina, itulah ia sempat memimpin Inter Milan Pioli bergabung dengan Inter pada November 2016 menggantikan Frank De Boer Namun, ia akhirnya dipecat hanya 6 bulan kemudian pada Mei 2017 Setelah menelan 5 kekalahan dan 2 seri dalam 7 laga beruntun di Liga Italia Rossoneri siap bersaing dengan klub elit seri A dapatkan back kiri muda Genoa ini AC Milan baru-baru ini bersama pemandu bakat jejaringnya Mengamati secara serius pemain muda bertalenta milik Genoa Sosok pemain incaran AC Milan itu adalah Andrea Gambiaso Yang turut pula diminati beberapa klub elit seri A lainnya Pemain berusia 21 tahun itu Yang diplot sebagai back kiri tersebut musim lalu menghabiskan masa berbaktinya Sebagai pemain pinjaman di Empoli seri B Dan ia punya kiprah menawan untuk kembali mempertahankan Genoa di musim ini Andrea Gambiaso tampil ciamik bersama Genoa dengan torehan 1 gol dan 2 asis dalam 12 penampilan Dilaporkan dari Tuto Mercato Andrea Gambiaso kini tengah diminati oleh sejumlah klub elit Liga Italia di antaranya AC Milan Namun Juventus turut pula memanaskan persaingan untuk bisa memboyong sang pemain termasuk Fiorentina Sedangkan dari klub luar seri A Liga Italia Muncul Leicester City, Sevilla, Rosia Dortmund, dan Wartok Yang pula meminati secara serius Andrea Gambiaso Alasannya cukup masuk akal setelah performa luar biasa Andrea Gambiaso dalam debutnya di seri A bersama Genoa musim ini Rafael Leao Ungkap Satu Hal Yang Diajarkan Oleh Tuhannya AC Milan Minggir AC Milan, Rafael Leao mengungkapkan satu hal yang diajarkan oleh Tuhannya Rosneri yakni Selatan Ibrahimovic Rafael Leao didatangkan AC Milan pada 1 Agustus 2019 Kala itu AC Milan memboyong Rafael Leao dari lele dengan biaya sebesar 29,5 juta euro atau sekitar 487 miliar Adapun pemain asal Portugal itu langsung menjadi pemain andalan AC Milan di musim perdananya Leao menorehkan 6 gol dan 3 asis dalam 33 pertandingan di semua kompetisi Sementara di Liga Italia musim 2021-2022 Leao telah mencetak 4 gol dan 1 asis dalam 11 pertandingan Selain itu, Leao juga mengantarkan AC Milan berada di peringkat kedua klasmen sementara Liga Italia Dengan mengoleksi 31 poin dari 11 laga AC Milan sendiri juga belum terkalahkan hingga pekan ke-11 seri A musim ini Selanjutnya AC Milan melawan rival sekota Inter Milan Dalam laga pekan ke-12 Liga Italia di Stadion San Siro waktu setempat atau Senin pukul 2 lebih 45 menit Dalam sesi wawancara, Rafael Leao membeberkan hubungannya dengan pemain yang diculuki Tuhannya AC Milan Yakni Selatan Ibrahimovic Leao mengatakan bahwa Ibrahimovic merupakan seperti kakaknya Selain itu, Leao juga mengungkapkan satu hal yang diajarkan oleh Ibrahimovic yaitu untuk terus fokus Selatan Ibrahimovic seperti kakak bagi saya, kata Leao Dia tahu bahwa saya bisa membuat perbedaan dengan bola di kaki saya Tetapi dia mengajarkan kepada saya bahwa yang paling penting adalah terus fokus Tutur Leao melanjutkan Rafael Leao juga menguntari hubungannya dengan Stefano Pioli dan Paulo Maldini Stefano Pioli adalah titik referensi Kami adalah tim muda, tetapi dia mengatakan kepada kami untuk menikmati kebebasan kami Dan menghormati jersey A9 itu, ucap Leao Tuhan telah memberi saya bakat yang luar biasa Namun saya harus menambahkan pengorbanan dan kerja keras Anda tidak bermain sendiri dalam sepak bola Saya memiliki bakat untuk dikembangkan Dan saya telah membuktikan bahwa saya bisa melakukannya di AC Milan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!